Seorang siswa SMA menjadi sasaran kawanan penyambretan telpon genggam di jalan kampung Turis Siramur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Terlihat dari rekaman sebuah kamera pengawas yang terpasang di kios penjualan pulsa, korban sedang berjalan kaki sambil memainkan telpon genggam miliknya. Tiba-tiba dari arah belakang, dua orang menggunakan sepeda motor langsung merampas telpon genggam korban. Korban sempat melakukan pengejaran namun gagal. Berdasarkan keterangan warga kami siang, penyambretan ini terjadi pada selasa siang lalu. Warga sekitar di lokasi mengira korban sedang bercanda dengan temannya dan bukanlah menjadi korban penyambretan. Namun setelah korban minta tolong, warga baru menyadari menjadi korban penyambretan. Peristiwa penyambretan telpon genggam juga terjadi di jalan Tawakal, Ujung Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petampuran, Jakarta Barat. Korban penyambretan pun adalah seorang pelajar sekolah. Detik-detik aksi penyambretan yang dilakukan oleh dua orang pelaku berbonceng yang sepeda motor terekam kamera CCTV. Para pelaku ini dengan cepat merampas telpon genggam milik seorang pelajar yang tengah asik bermain game online bersama temannya. Menurut saksi mata di lokasi pada kami siang, aksi penyambretan terhadap pelajar tersebut terjadi pada selasa sore lalu. Atas peristiwa tersebut, korban diketahui telah melaporkannya ke pihak keamanan lingkungan bersama orang tuanya. Dengan liputan CNN Indonesia.